Hai guys, jumpa lagi dengan aku di vlog kali ini, vlog terbaru aku. Sekarang aku lagi ada di Galaxy Mall, mau shopping, mau jalan-jalan, makan. Pastikan kalian tetap terus ikuti aku dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton! Yang membosankan atau orang yang dijauhi oleh teman. Ada beberapa ciri orang yang membosankan sehingga dia bisa dijauhi oleh teman-temannya. Kalau dia pas lagi datang, teman-temannya pada kabur semuanya. Jadi aku mau kasih ciri-ciri ini supaya kita bisa introspeksi kamu dan aku, kita nggak kejebak jadi orang dengan tipe seperti ini. Nah yang pertama adalah orang tersebut egois atau mau menangnya sendiri. Nah ada orang-orang yang tidak pekah, suka memaksakan kendak sendiri tanpa melihat keadaan orang lain. Nah jangan jadi orang yang seperti itu. Nah tipe kedua nih, orang yang menyebalkan atau tidak menyenangkan itu biasanya suka menjelekan orang lain di belakang. Seterboda apapun kamu untuk menceritakan kejelekan orang lain, harus tahan diri. Harus jadi orang yang baik dan menebarkan hawa yang positif dan percakapan yang positif. Supaya kamu nggak dicap orang yang suka menjelekan orang lain. Lama-lama kalau telinga kita mendengarkan terus-menerus kejelekan orang lain, maka kita akan melihat orang tersebut yang bercerita itu buruk. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi orang yang menyebalkan atau tidak disukai, kita harus menjadi orang yang terus bersyukur. Orang yang dijauhi adalah orang yang suka bersungut-sungut. Jadi pastikan hidupmu dan hidupku penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan rasa lega karena mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup. Jadi setelah bersungut-sungut, mulai kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, sehingga orang di sekitarmu terbangun oleh kata-kata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih buat kalian semua yang sudah ngikuti vlog aku dengan setia. Jangan pernah tinggalkan setiap hari Kamis. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, langsung ya di subscribe, like, share, dan komen. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.